Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di One Frax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum bajet friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum bajet friendly buat kalian semua. Oke guys, kesemangat kali ini, gue mau review satu parfum yang lagi hype. Ya, hype. Oke, ini adalah Siaka Silver dari House of Cards Luts. Oke, lagi hype di Indo nih guys. Sebenernya gue udah dapet ini udah lama sebenernya ya. Cuman gue lupa banyak parfum yang gue belum buka-bukain, belum tes. Oke guys, jadi kayak apa wanginya, gimana SPL-nya, check it out guys. Siaka Silver dari House of Cards Luts. Oke, jadi ini kan lagi hype di Indo nih, katanya baru masuk nih ya. Tapi disini hype-nya udah lama. Ya, disini hype-nya udah lama. Cuman gue, ya, lupa aja. Seperti yang gue bilang, gue tuh jarang banget beli parfum-parfum hype. Oke, jadi kita bahas langsung ke presentasinya. Box-nya kayak gini guys ya. Box-nya sama kayak kotaknya ya guys. Eh, kotaknya sama kayak botolnya. Silver, ya. Jadi ada yang silver, ada yang blue, ada yang red kalau nggak salah. Eh, gold, gold. Jadi ini yang silver-nya, yang paling hype gitu ya guys ya. Dengan balutan hitam. Di atasnya ada tulisan Cards Luts. Oke, depannya ada tulisan Siaka. Ya, silver Cards Luts. Konsentratenya EDP. Gedenya 100 ml. Konsentraten EDP, gedenya 100 ml. Samping-sampingnya kosong aja ya guys ya. Terus belakangnya ada notes-nya. Ya, dan di bawahnya ada barcode sama ingredient sama segala macam. Oke, disini kita bisa lihat notes-nya ya. Ada tulisnya Petit Grain, Rosemary, Pink Pepper, Heart-nya Yang-Yang, Neroli, Jasmine, Base-nya Sedar, Paculi, Sandalwood. Sama Petit Fet, ya. Whatever lah. Gue nggak peduli notes-nya. Tapi yang penting kita cium-nya kayak gimana. Oke, kita langsung buka. Kotaknya, box-nya biasa aja ya saya ya. Nah, untuk botolnya sendiri guys. Botolnya kayak gini guys. Oke. Penampakannya. Ini sama kayak, kayak plastik dia. Plastik aja. Oleh nickel ya. Botolnya gengem tangan tuh kelihatan banget murahan banget ya guys ya. Terus atasnya item polos. Sampingnya-sampingnya polos. Depannya ada tulisan siaka. Oke. Bawahnya ada stikernya. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Botolnya sendiri enteng banget. Ya. Dan semuanya tuh plastik. Kelihatan banget murahannya. Ya. Kalau kalian ketok-ketok gini. Kalian bisa ngerasa ininya plastiknya goyang-goyang guys. Oke. Jadi. Gimana dengan scent profilnya. Jadi ini gue udah tes beberapa kali guys. Karena hype gue coba terus. Gue coba terus. Dan ini udah sekitar seminggu, dua minggu. Kemudian gue tes. Udah banyak sekali gue tes ya. Bisa lihat. Jadi ini. Ini parfum. Gue bisa bilang kualitasnya oke. Kualitasnya bagus banget. Ya. Dia rich dan kecium banget. Mahalan. Ini nge-clone reflection man ya. Itu reflection man sendiri memang salah satu parfum hype juga. Nah ini gue bisa bilang nge-clone terdekatnya. Itu mirip banget sama yang original. Itu bener-bener mirip banget sama yang original ya. Itu. Cuman bedanya guys. Ya. Ini. Dia memang rich dan mahalan. Cuman dia keliatan banget. Kualitasnya memang berbeda banget sama yang original. Oke. Dan parfum ini ada yang aneh dengan SPL-nya. Nanti gue jelasin. Di bagian SPL. Oke. Jadi sekarang kita bagian ke sense-nya dulu. Sense-nya ini begitu kalian semprot. Ini karena kualitasnya oke gue bilang. Alkoholnya itu memang ada berasa sedikit lebih alkohol. Cuman dia alkoholnya itu. Kelihatan kualitas alkohol yang mereka pake itu bukan alkohol murah. Alkoholnya yang berkualitas punya. Ya. Jarang-jarang parfum-parfum dari timur tengah tuh. Pake alkohol yang kayak begini. Biasanya dia pake alkohol yang alkohol-alkohol timur tengah. Ada wangi-wangi timur tengahnya. Yang ini rich ya. Wanginya rich mahalannya. Jadi begitu semprot. Kecium bau powder. Kecium bau creamy. Dan kecium sedikit bau-bau bunga. Oke. Kecium sedikit bau-bau bunga-bunga begitu. Nah. Dia pas di opening-nya kayak gitu. Ya. Cuman. Cuman sekitar 15 menit kayak gitu. Abis itu 15 menit kemudian. Bau floranya keluar. Bau bunganya keluar. Jadi langsung berubah. Dalam 15 menit tuh langsung berubah wanginya. Langsung floranya kuat. Tetep powdery creamy. Florar. Ini florar. Itu typical. Parfum ini. Tapi florar disini. Bukan bau bunga-bunga yang feminim ya guys ya. Dia tetep. Tetep bunga-bunga yang unisex lah. Tetep bunga-bunga yang oke banget. Dipake buat cowok. Oke. Powdery. Terus. Gue bilang sih enak. Kalau gue bilang jujur pribadi gue ya. Gue bilang. Sebagai youtuber. Gue harus akuin. Parfum ini parfum enak. Kualitasnya oke. Parfumnya enak. Tapi. Ini. Bukan typical parfum. Yang. Gue suka. Ya. Kalian tau lah. Gue suka typical manis. Vanilla. Tapi. Ini enak guys. Oke. Gue. Netral aja. Netral ya. Sebagai netral gitu. Bukan sebagai youtuber. Atau sebagai pemakai. Gue harus bilang ini enak. Oke. Cuman ini bukan typical gue. Oke. Nah. Kita langsung ke SPLnya. Di SPLnya ini. Ini ada yang aneh. Gue pake ini. Ya. Ini. Bisa tahan. 8 jam. Di kulit gue. 8 jam guys. Ingat ya. Nempel di kulit 8 jam. Wanginya. Lama. Ya. Cuman. Itu longevity nya. Cuman. Silat sama projection nya. Ini parfum dry down nya cepet banget. Ya. Yang tadi gue bilang. 15 menit pertama. Kalian semprot. Itu bau powdery sama creamy nya tuh kuat. Begitu 15 menit. Dia langsung ganti ke bau floral nya kuat. Nah. Setelah 15 menit itu. 15 menit yang floral. 15 menit yang powdery. Kan 30 menit tuh. Silat projection nya hilang guys. Langsung dry down. Cuman nempel di kulit aja. Gak ada silat. Gak ada projection. Jadi. Silat nya cuman setengah jam. Projection nya juga gak jauh-jauh banget. Paling 1 meter. Tapi. Nempel di kulit. Itu sampai 8 jam. Jadi. Itu buat gue tuh. Aneh lah ya. Jadi. Silat projection nya tuh hampir gak ada. Tapi longevity nya gak hilang-hilang di kulit. Jadi sampai kalian 6 jam, 7 jam kalian cium. Itu masih ada di kulit kalian. Biasa parfum tuh. Kalau silat projection nya paling 4 jam udah hilang. Pertama kali gue pake. Kedua kali gue pake. Ketiga kali gue pake. Gue pikir. Wah silat projection nya hilang setengah jam. Paling juga. 3-4 jam udah hilang gitu kan. Gue mau timpa lagi pas gue cium kok masih ada. Sampai 6 jam, 7 jam masih ada. Jadi. Longevity nya oke. Tapi silat projection nya. Gak bagus. Ya. Nah. Terus udah gitu. Apakah gue rekomen ini? Yes. Gue sangat rekomen ini. Karena wanginya termasuk enak. Oke. Sangat-sangat enak. Blind by safe. Yes. And no. Oke. Kenapa? Yes. Kalau kalian suka yang floral. Mendekati reflection. Karena yang reflection main kan gak murah. Ini mendekati sekali. Ini 95% mirip. Mirip banget. Ya. Tapi no. Jika. Kalau kalian bukan fans berat. Parfum-parfum yang floral. Oke. Ingat ya. Floral disini. Bukan floral feminim ya. Oke. Ini parfum-parfum floral. Kayak. Gimana ya. Ngomongnya. Kayak bunga-bunga. Kan bunga emang identik sama cewek. Tapi ini bukan. Ini unisex lah. Gitu. Ini bukan parfum yang bikin kalian keliatan maskulin. Oke. Gue. Reflection. Itu juga. Reflection. Itu juga. Reflection man. Parfum cowok. Jadi. Ya. Ya dan tidak. Untuk. Untuk. Ininya. Apa. Blund by safe ya. Kalian mencium dulu yang original. Oke. Kalau kalian tanya gue. Overall rating. Gue kasih nilai ini. 8 dari 10. Oke. Meskipun si large positionnya loyal. Tapi longevity-nya oke. Dan wanginya. Sebagai pemakai netral ya. Sebagai youtuber yang gue bilang. Gue jujur apa adanya. Netral. Gue bisa bilang. Ini wanginya enak. Kelihatan mahalan. Kualitasnya oke. Oke. Jadi. Segitu aja yang bisa gue bahas tentang. Ini. Oke. Jadi. Mau beli atau enggak. Kutu kembali lagi ke kalian masing-masing. Oke guys. Thanks banget. Gue udah tolong ke channel gue. Jangan lupa klik like. Subscribe. Dan share channel gue lagi. See ya. In the next video guys. Ciao.